Pemerintah Provinsi Banten akan memperlakukan ganjil genap mengikuti DKI Jakarta. Kebijakan ganjil genap ini hanya berlaku di Tangerang Raya, terutama di jalan raya yang menghubungkan Banten dan Jakarta. PJ Gubernur Banten Al-Muktabar mengatakan alasan Tangerang Raya diterapkan ganjil genap karena wilayah tersebut merupakan aglomerasi polusi udara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Wartawan Tribun Banten, Engkos Kosasi. Silakan rekan, Engkos. Baik, terima kasih rekan main. Selamat hari, timunat, dimanapun Anda berada. Itu bahwa pemerintah Provinsi Banten akan memperlakukan ganjil genap mengikuti DKI Jakarta. Ganjil genap ini hanya berlaku di wilayah Tangerang Raya, yaitu kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan, terutama di jalan raya yang menghubungkan Banten dan Jakarta. Penjaga Gubernur Banten, Al-Muktabar mengatakan alasan Tangerang Raya diterapkan ganjil genap karena wilayah tersebut merupakan aglomerasi polusi udara. Al-Muktabar juga mengaku telah mengidentifikasi sumber-sumber utama polusi udara di Provinsi Banten. Salah satunya menurut Al-Muktabar, itu bukan oleh penggunaan kendaraan dari emisi buang, kendaraan bermotor yang menghidupkan energi fosil. Meski demikian, Al-Muktabar masih menunggu arahan dari pemerintah fisak terkait kebijakan ganjil genap tersebut. Lancaran, Pemperbanten akan mengikuti arahan kebijakan DKI Jakarta juga. Selain itu, Bapak Mas Terhombongan Pulis Banten, Terhomuk Topo, Mactic Kusat terkait pengaturan ganjil genap tersebut. Terhomuk Topo juga masih menunggu aturan teknis dari pemerintah pusat sebab kebijakan ganjil genap harus terkoneksi dengan DKI Jakarta. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Terima kasih rekan engkos atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya